Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun ke 20 Politeknik Negeri Batam 20 tahun sudah kita turut serta bahu-membahu dengan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Batam 20 tahun yang lalu kita mulai bakti kita dengan melayani 44 mahasiswa di 3 program studi ini saat ini sudah ada 6.200 mahasiswa yang belajar bersama kita di 18 program studi itu akan terus tumbuh sehingga 4 tahun lagi kita bisa mendampingi 11.000 mahasiswa untuk berkontribusi bagi Nusa dan Bangsa puji syukur kita panjatkan terima kasih kita aturkan bagi seluruh mahasiswa, alumni, seluruh staff, masyarakat, industri, dan pemerintah tanpa dukungan seluruh pihak tersebut Poli Batam tidak akan berada pada titik ini saat ini usia 20 tahun adalah usia yang penuh berkah dan energi untuk terus berkarya di masa depan Batam membutuhkan energi kita semua untuk bisa berkontribusi melepaskan Indonesia dari middle income trap menuju negara maju ke depan kita terus berkontribusi mentransformasikan Batam dan industrinya menjadi masyarakat pembelajar agar terus bisa mengimbangi dan bahkan memimpin dinamika di kawasan Asia Tenggara Selamat pagi Pak Pagi Karena itu kita harus menjadi politeknik generasi baru yang bermutu adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia maju dan sejahtera di tahun 2045 Politeknik generasi baru adalah politeknik yang penuh kepercayaan diri sekaligus kerendahan hati bahwa kita adalah salah satu ujung tombak penting bagi Indonesia agar mampu bersaing di tataran global menuju pemenuhan sumber daya industri baik itu menumbuhkan industri pemula, mendampingi industri kecil dan menengah atau memperkuat industri besar, nasional, maupun multinasional Konsekuensinya kita harus terus aktif dalam proses kreasi, penyebaran, dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan penerapan tata kelola institusi yang baik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik Keterbukaan organisasi menjadi kata kunci untuk kita bisa memulai kolaborasi dengan masyarakat dan industri Kita turunkan ego dan pagar-pagar kita agar industri dan masyarakat mau bermain ke rumah kita ke politeknik kita Kita juga harus ringankan langkah kita untuk bersilaturahmi dengan masyarakat dan industri agar berkolaborasi dan terus menjaga silaturahmi Organisasi kita akan terus tumbuh seiring bertambahnya layanan kita Implikasinya kita perlu menjaga budaya organisasi kita agar terus memungkinkan bagi kita untuk tumbuh untuk terus outward looking, dinamis, dan terus belajar Karena itu kita berpegang pada nilai-nilai organisasi kita yang kita rangkum menjadi double action yang kita simulkan dengan action kuadrat Nilai-nilai tersebut diturunkan dari nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama kita dan harus dimiliki oleh organisasi kita yang tercemen dari sikap seluruh insan di dalamnya termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Nilai yang pertama adalah dua nilai yang diawali dengan huruf A yaitu adaptif atau moda beradaptasi dan agile atau lincah Kita harus senantiasa lincah dan cepat menyesuaikan diri dengan dinamika dan kondisi yang baru Ini sangat penting dan diperlukan karena dinamika Batam yang senantiasa dinamis oleh pengaruh internasional Nilai yang kedua adalah kolaboratif atau mengutamakan kolaborasi dan customer centric atau berpusat kepada pelanggan Di Poli Batam, setiap insan harus bisa saling berkolaborasi bekerjasama dalam memberikan layanan yang berpusat kepada pelanggan dan kepada para pemangku kepentingan kita Berikutnya adalah trustworthy atau layak dipercaya dan team based atau bekerja dalam tim Sejalan dengan nilai kolaboratif Poli Batam adalah sebuah tim di mana peran setiap insan di dalamnya adalah penting dalam menjaga kepercayaan diri dari semua pemangku kepentingan Selama ini kita telah mampu menunjukkan bahwa setiap insan di dalam Poli Batam dapat dipercaya dan kita akan terus menjaganya di masa depan Berikutnya adalah inovatif dan integritif Inovatif artinya kita sebagai insan di Poli Batam itu harus selalu berupaya untuk menemukan hal-hal yang baru menghasilkan hal-hal yang baru berinovasi sehingga kita mampu menjadi bagian dari solusi bukan dari masalah Integrity atau integritas berarti kita sebagai insan Poli Batam juga harus mampu menunjukkan kinerja kita bekerja di sebaik-baiknya walaupun tidak ada yang mengawasinya Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan untuk melaksanakannya dalam aktivitas kita sehari-hari menghasilkan banyak inovasi dengan terus tetap menunjukkan kerja yang berintegritas tidak antipada hal-hal yang baru untuk dengan tujuan dan mewujudkan masyarakat yang berkemajuan Open dan organistik artinya kita sebagai organisasi menjadi organisasi yang open yang terbuka terhadap semua pemangku kepentingan terbuka terhadap semua perubahan sehingga memungkinkan pertukaran informasi pengetahuan itu berjalan lebih mudah dan menjadi lebih lancar Organistik kita sebagai organisasi harus terus menjadi organisasi yang sederhana tidak terlalu kaku tidak terlalu birokratis mengutamakan komunikasi informal tetapi tetap prudent serta akuntabel dan menjunjung fleksibilitas agar mudah merespon dinamika yang terjadi di lingkungan kita berikutnya adalah nerja atau mengayomi dan nasionalisme atau mengutamakan bangsa setiap insan di Polibatam harus menunjukkan sikap mengayomi membimbing anggota baru organisasi dan terus memumpuk selaturahim dengan pemangku kepentingan ini adalah sebagai ikhtiar kecil untuk menjaga persatuan bangsa dapat terwujud dalam nuansa yang berkemajuan nilai-nilai di atas mudah diucapkan namun perlu kerja keras kerendahan hati dan konsistensi untuk mewujudkannya sebagai salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai di atas tahun ini kita akan memulai ikhtiar kecil mewujudkan pembelajaran berbasis masalah proyek atau produk disamping ikhtiar lain seperti transformasi menjadi BLU mewujudkan reformasi birokrasi dan terus berdampingan dengan industri ini adalah cerita tentang Polibatam cerita tentang kita dan yang utama adalah cerita tentang seluruh insan Polibatam yang senantiasa berusaha berkontribusi untuk bangsa Indonesia untuk memperingati 20 tahun perjalanan Politeknik Batam atau sekarang dikenal sebagai Politeknik Negeri Batam sejak 20 tahun yang lalu atau lebih tepatnya dimulai pada tanggal 8 November tahun 2000 sesuai dengan tanggal terbitnya surat keputusan Mendiknas nomor 235 garis miring D garis miring O garis miring 2000 tentang pendirian Politeknik Batam maka kita mulai rangkaian acara peringatan 20 tahun berdirinya Politeknik Negeri Batam karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita mulai rangkaian acara ini dengan izin dan rito dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih sub indo by broth3rmax